Intro Hai kolor, selamat menikmati kalian semuanya Saya Marcel Wain dan tunya senang sekali sehari ini Sampai bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di program ini saya akan meramalkan ya Kapan kalian akan banyak uang gitu ya Karena banyak pertanyaan kok kapan aku kaya Kok kapan aku sukses Nanti kita akan lihat ya Kalian bisa memilih kartu saya Secara langsung dengan Pilihan kalian sendiri ya Tapi sebelum saya mulai videonya seperti biasa Jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terus Ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap harinya saya akan upload terus teman-teman Dari jam 10 siang ya Terutama si siang ya Untuk ramalan show, ramalan zodiac, maupun ramalan artis Tapi kalau ramalan artis biasanya baik gue saja Dan buat kalian yang pengen diramal pribadi juga ke saya Pengen curhat langsung ke saya Tentang jodohmu, keuanganmu, rezekimu, rumah tangga dan lain sebagainya Pengen curhat langsung Kau mau nanya kapan nikah Kau mau nanya kapan kira-kira aku dapat jodoh yang baik Usahanya apa yang cocok misalnya gitu Atau hoki enggak di tahun ini Silahkan DM ke Instagram saya Dietmarchelwen Nah yang pengen curhat-curhatan juga Tentang diri kalian Mungkin tentang rumah tangga, perceraian Udah di ujung tanduk Atau mungkin kalian penat sama kehidupan kalian Dan kalian butuh solusi, butuh curhat Kau mau nanya aku sama pasangan aku gimana? Nah silahkan DM ke Instagram saya Dietmarchelwen Jangan lupa di follow juga Instagramnya Yang enggak punya Instagram bisa ke WA Nomor saya ada di bawah sini Di 0878 9947 1009 Sekali lagi di 0878 9947 1009 Kalau udah langsung aja saya akan mulai Di video kali ini Nanti saya akan membuka 5 kartu yang tertutup Nanti kartunya tertutup Dan kalian cukup memilih 1 kartu aja dalam hati Dan kalau udah dipilih Jangan ditukar-tukar lagi Jangan dipindah-pindah lagi ya Nanti kita akan lihat Menurut kartu yang kamu pilih Kapan kamu akan Kaya raya Ya Intinya Duit kamu kapan sih banyaknya Kenapa kok Duit kayak habis terus gitu ya Nanti kita akan lihat ya Dan saya akan acar lu kartunya Kita akan lihat di kartu-kartu saya nantinya Ya Kapan kamu banyak duit gitu ya Oke Saya acar lu kartunya Tanpa berlama-lama Langsung aja Kita akan lihat Satu persatu Satu Dua Tiga Empat Dan Lima Oke Ini ada lima kartu Ya Nah ini ada lima kartu yang saya Buka ya nantinya Satu persatu Ya kalian bisa lihat ya Ngitungnya kalian dari sini ya Ini satu Dua Tiga Empat Dan lima Sekali lagi ini Satu Dua Tiga Empat Dan lima Nah kalian tugasnya adalah Memilih satu kartu aja dalam hati Ya Dipikirkan baik-baik Bebas mau yang mana Mau pilih ini boleh Mau pilih ini boleh Ini boleh Ini boleh Ini boleh Bebas mau yang mana aja Pilih satu Ya diinget-inget Kartunya diinget-inget Udah Nah kalau udah diinget-inget Saya akan artikan Kartu yang kalian pilih itu menandakan apa Ya Nah ini menurut prediksi atau gambaran Kartu tarot saya Ya Oke sudah Ini sih saya bahasnya masalah keuangan dulu ya Kalau masalah jodoh nanti Yang di part keduanya Nanti saya akan buat part keduanya tentang jodoh mungkin ya Sudah dipilih Kalau belum dipilih Dipause dulu Kalau kalian masih ragu-ragu Dipause dulu Tapi kalau saya udah buka kartunya Kalian jangan tukar lagi Nanti gak akurat ya Sudah Oke kalau udah Ini kartu yang pertama ya Kalau kalian memilih kartu yang pertama ini Ini saya buka ada kartu King of Pentacles Ini ada seorang raja memegang koin mas Ini artinya anda ini akan dapat rezeki nomplok Akan dapat rezeki bagus Yang datang sama anda Baik berupa keuangan yang bagus Berupa relasi juga bisa Atau mungkin pasanganmu Entah pacar Entah suami Entah ya siapalah pasanganmu Itu lagi baik sama kamu Mungkin kamu dikasih duit Mungkin dikasih uang yang berlimpah Dan sebagainya Kita ya Ini kerja keras akan membuahkan hasil Bisa diartikan seperti itu juga Mungkin selama ini kamu yang udah kerja keras Susah payah Banting tulang Ya Sampai sakit-sakitan Kok ngerasa kayak Aduh kok kayak kerja gua kayak belum ada hasilnya ya Nah ini adalah simbol suatu pertanda bagus Bahwa intinya Kamu tuh sebenarnya bisa sukses di waktu dekat Ya Nah Sukses kalian harus tahu dulu Sukses itu bukan berarti yang harus punya Mobil mewah gitu Enggak Sukses itu ketika hidup kamu tuh berkecukupan Kamu gak kurang Gak punya hutang Gak punya cicilan Ya Itu namanya orang sukses Kayak gitu loh Tapi kalau kamu duitnya banyak Dan hutangmu juga banyak Itu namanya bukan sukses Tapi kayak kamu tuh Duit cuma numpang lewat doang Cuma diputar-putar doang Tapi ketika kamu sukses Adalah uang kamu tuh berkecukupan Gitu lah Buat makan ada Gitu ya Buat bayar sekolah anak ada Gitu ya Kamu gak punya hutang sama siapapun Gak punya cicilan Bang Itu berarti tandanya kamu sukses Nah ini gambaran saya ini Kamu bakal dapat rezeki nomplok Dan akan ada kesuksesan di waktu dekat Ya Ya waktu dekat bukan besok Minggu depan enggak Ya mudah-mudahan sih Setahun dua tahun Udah ada kabar baik buat kamu Sehingga keuangan kamu bisa lebih stabil Lebih lancar Daripada kemarin-kemarin Ini di kartu pertama Dan kalau kalian memilih kartu yang kedua Ini kartu yang kedua ya Ini saya buka Ini ada kartu Two of Swords Ya Ini terlalu banyak yang dipikirkan Kalau kamu memilih kartu ini Ini terlalu banyak yang dipikirkan Ya mungkin kamu terlalu stres Menghadapi lika-liku keuangan kamu Gitu ya Mungkin kamu terlalu banyak cicilan Banyak kebutuhan Banyak tanggungan Atau mungkin pasangan kamu yang memang Terlalu perhitungan sama kamu Atau terlalu pelik juga bisa Ya ini membuat kamu tuh Jadi kayak banyak pikiran Ya Uang kamu tuh kayak juga Kayak apa ya Cuma lupa ngelewat Datang, pergi, datang, pergi Datang, pergi Kayak gitu Jadi uangnya tuh cuma kayak Numpang lewat aja Jadi kalau gambaran saya Kalau kamu memilih kartu ini Ini kamu memang butuh waktu Yang lumayan panjang Untuk bisa mencapai Kesuksesan kamu Atau bisa mencapai Mimpimu Gitu ya Setiap orang tuh mimpinya beda-beda Setiap orang tuh Kadar suksesnya tuh beda-beda Ya intinya gak semua orang tuh sama Tapi gambaran saya ini Namun seperti masih panjang Dan masih banyak pikiran aja Nah Kita akan buka di kartu yang berikutnya Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan infokan dulu ya Ini ramalan umum Nah kalau kalian pengen diramal pribadi ke saya langsung Pengen curhat langsung Tentang problem kalian Keuangan Rumah tangga Perceraian Perselingkuhan Ngomongan gitu Silahkan DM ke Instagram saya Di teman calon ya Jangan lupa di follow juga Instagramnya Dan yang gak punya Instagram Kalian bisa ke WA Nomor saya ada di kolom deskripsi Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Oke Lanjut lagi di kartu berikutnya ya Ini ada kartu The Hangman Kalau kalian memilih kartu ini Di kartu yang ketiga ini ya Yang tengah ya Dan The Hangman ini adalah simbol sesuatu Bahwa keborosan kamu terlalu tinggi Pengeluaran kamu terlalu banyak Keseimbangannya itu kurang gitu ya Kamu tuh kayak terlalu banyak apa ya Yang dipikirkan iya Stress iya Banyak duit yang keluar iya Dipinjem orang gak dibalik-balikin juga iya Jadi kayak kamu terlalu gak enakan sama orang Kadang-kadang kayak gitu loh Nah ini yang membuat keuangan kamu tuh Jadi terbuang sia-sia Kayak gak ngumpul Dapet duit kayak keluar lagi Dapet duit mungkin buat orang lain lagi Buat kebutuhan lain lagi gitu Jadi abis mulu gitu loh Ya Ini menandakan bahwa keuangan kamu Kayak belum stabil 100% Ada duit? Ada Rezeki ada? Ada Mengalir Cuma keborosan yang terlalu tinggi Sehingga menghambat kesuksesan kamu Yang artinya kamu tuh kayak masih Belum bisa nabung aja Kayak gitu loh Ini di kartu yang ketiga ya Nah kalau kalian memilih kartu yang keempat ini Ini ada kartu patch of pentacles Ini menandakan hal baik juga ya Kan ada rezeki-rezeki baru yang datang sama kamu Bisa berupa tawaran kerja Yang gajinya gede Bisa juga berupa yang tadi aku bilang ya Pasangan kamu baik hati Ngasih kamu duit banyak Atau mungkin kerjaan kamu di kantor lagi bagus Sehingga bos kamu ngasih kamu duit banyak Atau bonus-bonus tambahan Itu juga bisa ya Karena patch of pentacles ini adalah simbol suatu Kabar baik lah ya Keuangannya itu mendapatkan kabar baik Ya rezekinya selalu mengalir Selalu ada Dan gambaran saya Kalau kamu nih bisa Saving money Dan bisa memanage keuangan kamu Saya rasa ini gak butuh waktu lama Kamu juga bisa sukses ya Seperti itu Nah kalau kamu pilih kartu yang Terakhir yang kelima ini Ada kartu 5 of sword 5 of sword ini menandakan bahwa Pada dasarnya kalau aku bilang ya Ini menandakan bahwa Kalau aku lihat Kamu tuh kayak masih banyak Lika-liku dalam kehidupan kamu Terutama soal keuangan Ada simbol pedangnya soalnya Di saat kamu mau nabung Uang keluar Di saat kamu mau nyimpen duit Eh ternyata ada kebutuhan mendadak Kayak gitu loh Paham ya Jadi keuangan ini kayak masih Terlihat boros juga ya Masih terlihat banyak pengeluaran juga Masih banyak sesuatu hal yang kamu Harus tanggung gitu Entah keluarga Entah anak siapa ini Masih banyak yang harus kamu tanggung Ini petualangan ya Petualangan hidup kamu ini Masih sangat berlikaliku Tapi ya semua itu harus Dari konsistensi Ya konsistensinya orang itu kan Ya memang harus Apa ya Tegas sama keuangan yang kamu Miliki Jangan sampai kamu punya duit Tapi malah duit kamu Dikendalikan sama orang lain Kayak gitu ya Diatur-atur sama orang lain Oke Ini juga masih menandakan Butuh proses dan butuh waktu yang lama Untuk bisa mencapai kesuksesan Ya Itulah tadi kartu-kartu saya Dan please jangan di spoiler Jangan dibocorin di komen juga Ya Nah seru kan Dan buat kalian yang pengen dirama langsung ke saya pribadi Secara detail dan secara lebih jelasnya Pengen curhat ke saya langsung Tentang problem kalian Misalnya kalian punya problem masalah keuangan Rumah tangga Rezeki Atau mau nanya usaha yang cocok Atau mau nanya kecocokan hubungan Silahkan DM ke Instagram Saya DiatMarcelWen Jangan lupa di follow Atau bisa juga ke KWA ya Nomor saya ada di kolom deskripsi Di 0878-9947-1009 Jangan lupa subscribe Sukses selalu buat kalian semuanya Nama saya Marcel Wen Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Thank you